Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021. Mulai 19 Agustus kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com Indonesia, tunjukkan bakatmu. Hanya merasakan kejaranku pada dirimu Hanya duduk terdiam menunggu untuk tahu namamu Oke, Bang. Pertanyaan dari Igun yang tadi sempat terputus. Jadi kalau saya melihat tayangan itu, ini kan live IG. Tadi Igun sudah menjelaskan, ada pertanyaan dan Igun menjawab. Jadi kalau menurut saya tidak ada konteks yang salah. Karena kan kalau kita bicara masalah konteks hukum pidana kan itu harus melihat ada motivasi. Ada motifnya apa? Ini kan tidak ada motif yang lain kecuali Igun ingin menjawab bahwa yang melakukan bully kepada si Ayu adalah pekerjanya adalah pembantu di Singapura. Atau TKW, atau ART sekarang asli rumah tangga. Tapi intinya sama saja. Itu kalau kita dikenal adalah pembantu. Kan begitu ya. Nah jadi ketika Igun menyatakan bahwa kalau saya punya pembantu yang seperti itu, itu habiskan begitu. Itu kan juga merupakan opini kebijakan polisi yang berlaku dalam lingkungan rumah Igun. Jika ada pekerjanya yang tidak menggunakan waktunya dengan bijaksana. Apalagi tidak menggunakan media sosialnya dengan bijaksana. Yang akhirnya menimbulkan masalah hukum. Ya tentu Igun berhak dong untuk mengambil sikap dan tindakan. Karena tidak mungkin dong Igun mau memperkenjakan orang yang kemudian bermasalah. Dan akhirnya dampak dari masalah itu akan berdampak juga kepada Igun. Nah dengan kondisi yang seperti ini, gak ada apapun yang boleh kita tafsirkan sebagai suatu perbuatan melalui hukum. Yang masalah adalah ketika orang menafsirkannya secara keliru. Dan kemudian menggerakkan orang. Seolah-olah ini kita solidar. Solidaritas pembantu kok kita sepertinya dihina. Nah dari kata-kata itu sendiri saja kita gak melihat ada penghinaan. Walaupun kita menggunakan sasi ahli bahasa pun pasti dari kata perkataan yang dikubah oleh Igun. Tidak ada sedikit pun yang menyerang kehormatan nama baik si pembantu. Kalau memang misalnya mau solidar, ya harusnya solidar yang lebih bersikap positif. Kalau misalnya adarkan kita juga yang melakukan perbuatan yang tidak baik, ya jangan juga didukung. Karena kalau kita mendukung perbuatan teman kita yang tidak baik, artinya kita menyetujui perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini juga bukan merupakan contoh yang baik, bukan merupakan support yang baik kepada teman kita tersebut. Saya kira seperti itu Ben. Bang, tapi ini banyak mungkin dari teman-teman yang mereka live IG atau akhirnya sementara kita pun ofisial gak nyimpen. Tapi ada orang lain yang menyimpen dan menyebarkan itu apa akan kena Bang? Ada hukumnya? Ya jadi yang seperti saya katakan bahwa hukum kita sebenarnya sudah mengatur juga ya. Mencatut nama, mengambil foto seseorang. Yang mengambil foto seseorang, mengambil wajah seseorang, kemudian kita gunakan untuk kepentingan kita. Apalagi tujuan tersebut adalah untuk melecehkan atau untuk menggina. Atau untuk apapun yang tujuannya tidak baik. Itu sebenarnya juga sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum. Oke, jadi bisa? Bisa kita melakukan upaya hukum terhadap orang tersebut. Jadi oleh karena itu jangan sembarangan kita untuk mengambil foto-foto orang lain. Oke, tanpa seizin. Tanpa seizin daripada si pemilik foto tersebut. Oke, ngobrol sama Ayu lagi. Yuk, terakhir dari Ayu, Abang dan Igun untuk semua nih netizen. Atau manis yang ada di rumah yang mungkin masih bisa untuk mendengarkan dari sisinya Ayu. Dan juga apa yang ingin Ayu katakan? Ya gunakan media sosial sebaik mungkin sih ya. Jangan sampai nantinya merugikan diri kalian sendiri. Itu aja sih. Jadi harus lebih berhati-hati lagi dalam berkomunikasi apalagi lewat media sosial. Kalian boleh berkomentar gitu. Kalian boleh kasih kritikan. Tapi kasih kritik dengan bahasa yang sopan gitu. Bahasa yang halus kan masih bisa gitu. Kita juga bisa ngerti ya. Iya, kita juga bisa ngerti dan kita bisa paham tanpa kalian harus menghujat, menghina, atau mengeluarkan kata-kata kotor. Itu aja sih. Tapi Igun, kalau buat saya sekarang ini jaman semuanya susah. Pandemi aja belum berakhir. Dan kalau kita, setiap manusia yang hidup punya pemikiran yang jelek, pemikiran yang kotor terhadap orang lain, saya rasa itu juga malah memperburuk sebuah keadaan buat diri kalian dan sekitar kalian. Jadi sekarang ini jamannya kita harus berdamai sama diri kita, Bang. Betul, betul. Kita berusaha, saya nih Bang, ini bukannya saya pengen dilukan atau saya pengen dipuja, Bang. Saya bikin acara sosial, gak viral, Bang. Saya membantu pemerintah melakukan vaksinasi hampir 9 ribu, gak ada yang ngeripos, Bang. Orang penegak vaksin, saya beli motor, gak ada itu rame. Jadi saya sih, sekarang ini saya menjalani hidup, saya memang gak perlu manusia untuk mengapresiasi hidup saya, Bang. Betul. Karena kita mulai hari Senin, gak berasa udah sampai Jumat, itu udah sangat berasa bahwa dunia ini sepertinya sangat cepat. Kalau kita memikirkan manusia, tanpa kita memikirkan masa depan kita nanti di akhirat, saya rasa juga gak mungkin, Bang. Betul, betul. Jadi, buat manis khususnya, let's spread love. Kita sebar cinta, kita sebar kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Kalau dari Abang, ada yang ingin disampaikan? Jadi, yang seperti sering saya katakan bahwa media sosial itu, apapun dia namanya, kan itu adalah akun pertemanan, kan begitu kalau dulu kita kenal, ya. Jadi, gunakan dengan sebejak mungkin, mencari teman yang sebanyak-banyaknya, cari networking yang sebanyak-banyaknya, agar bisa memberikan dampak yang positif. Jangan melakukannya dengan cara-cara yang salah, yang akhirnya kita dapat adalah kita ditaporkan ke polisi. Terus yang kedua adalah bahwa kita ingat bahwa kalau misalnya masalah media sosial, itu ranahnya udah ranah publik, Ben. Kalau ranah publik, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik ketika kemudian itu disebarluaskan. Nah, kadang-kadang kita lupa, karena hanya di segenggam handphone kita, kita berpikir ini ranah private, kita kasih komentar yang jelek, ini jutaan orang membacanya. Dan ketika jutaan orang membacanya dan ada orang yang merasa terhina, karena kan kalau masalah penginan kan subjektifitas, tergantung orang tersebut ketika dia sudah merasa terhina, maka terjadilah pencemaran nama baik tersebut. Ini akan menjadi masalah hukum. Nah, ini kadang-kadang orang lupa, ada di rumahnya, ada di kamarnya, ada di handphonenya, dia berpikir itu hanya antara dia dengan handphonenya saja. Dia lupa bahwa begitu dia kirim berita atau pesan yang tidak baik, itu akan menyebar dan itu bisa menjadi masalah hukum. Jadi, gunakanlah media sosial dengan sebegak mungkin. Saya kira seperti itu pesan saya. Oke, mudah-mudahan tayangan siang hari ini bisa lebih memperjelas untuk teman-teman yang ada di rumah, karena pembicaraan dari yang Ayu bicarakan bersama tim kuasa hukum, tidak ingin menyatakan apa yang Ayu katakan ini benar, tapi memberikan ruang kepada Ayu untuk dia bisa menjawab. Apa yang menjadi orang pertanyakan sehingga tidak ada terus penggiringan sebuah opini yang akhirnya terus ngeblunder berita-berita yang kurang baik. Jika itu di mata kalian kurang baik dan bukan bidangnya tak apa, ya mudah-mudahan diam jauh lebih baik, karena itu bukan menjadi urusan kita. Karena sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib dan sudah diberikan semua barang buktinya. Karena di pihak yang berwajib juga kan nanti ada tahapnya mediasi, ada tahap itu bisa jadi siapa tahu juga bisa. Ada hal-hal titik terang yang bagus, yang positif gitu, jadi serahkan itu lupakan hal, kita fokus dengan diri kita, gak usah pikirin orang lain dulu. Jadi terima kasih buat manis yang ada di rumah untuk bisa mendengarkan bagaimana yang selama ini Ayu dan keluarga belum sempat utarakan ya. Oke, nah siang hari ini selain Bang Minolai juga kita kedatangan seorang yang baru menempuh proses hukum. Karena aksi protesnya viral, ini memang parah ini, kita panggil ini dia, Dinar Candy. Tidak kayak yang di IG ah Pak, Dinar Candy, style lu gak kayak biasanya sih. Ini kayak gadis desa ya. Iya gak apa-apa kan lagi tahap pantauan ya, tahap pantauan ya style. Ayo duduk-duduk-duduk, ayo-ayo duduk-duduk. Oke tadi ini kan nunggu cantik. Kerenlah dulu sama Bang Minola, kalau ada apa-apa kan ya. Oke. Nah Dinar Candy, ini tahu sering ngeliat IG-nya ini tiba-tiba dikabarkan atau dikejutkan dengan berita yang kemarin ini ya. Ya, kronologinya itu emang gimana sih Din? Kronologinya? Iya. Awalnya akhirnya lu bikin video itu karena netizen. Karena stress? Stress. Terus? Ya karena stress yang memuncak, mungkin ada beberapa orang yang bisa menghandle stressnya itu. Tapi waktu aku tuh, karena 4, jadi stress aku tuh udah 4-5 bulan. Nah terus, ya itu puncaknya tuh kemarin, kayak gitu. Dan aku gak tahu bahwa itu tuh melanggar hukum. Stressnya Dinar tuh apa penyebabnya? Penghasilan pasti. Yang dulu kan aku pernah jualan daleman apalah gitu, itu stress yang pertama. Karena kan aku tidak mendapatkan penghasilan seperti sebelum pandemi gitu. Jadi aku tuh kayak memaksakan diri buat nyari nafkah, rejeki, memaksakan diri aku buat ngegali skill lain. Tapi ternyata aku memang belum kompeten, tapi aku memaksakan diri buat tetap berpenghasilan. Karena buat diri aku dan keluarga gitu. Contoh Dinar memaksakan dirinya yang apa, Dinar? Kayak... Nge-youtube gitu. Kalau nge-youtube mah gampang. Acting mungkin ya. Acting? Acting kan bisa satu episode tuh dua hari, kayak gitu-gitu. Terus... Terbilang lama gitu. Lama, dan itu ya ibarat kata itu kan harusnya aku satu jam nge-dj, tapi itu harus dua hari kerjanya. Terus abis itu tuh aku kayak nyoba-nyoba bisnis. Emang di lokasi shooting ada yang mau nanggep gitu, enggak ada? Enggak ada. Beda omai, itu... Ya tingkat kestresan orang tuh berbeda-beda. Cuman aku ternyata, nah aku tuh kayak terjun juga. Dinar ngerasa sukses dengan penjualan harta benda di awal itu jadi viral, akhirnya mau mencoba lagi gitu ya? Enggak. Jadi itu memang udah beda. Ini udah lebih pure ke penghasilan ya? Udah beda, karena aku udah gak tahan lagi. Dinar, seorang Dinar Candy ini punya temen yang Dinar percaya gak sih untuk Dinar cerita? Enggak ada sih. Jadi kalau memang ada temen tuh yang deket, yaudah. Mereka tuh kalau gak bahas kerjaan, bahas konten, udah gitu doang. Kalau manajemen Dinar, waktu Dinar mau melakukan hal itu gak kasih pertimbangan? Enggak konfirmasi. Karena itu kan memang... Oh langsung juswanya loh ya? Iya, kayak enggak tanpa pikir panjang kayak gitu. Itu sempat berapa lama sih Dinar di jalan? 28 detik. 28 detik. Oke. Emang jadwalnya cuma 28 detik? Enggak, enggak, enggak. Dia maunya emang begitu mungkin. Tapi kan dari 28 detik itu kan lumayan buat insta story dua kali ya berarti ya? Iya, 13 menit kali dua, Wak. Iya, makanya. 15 detik. Ya maksudnya kan karena posisinya mungkin dipinggir jalan kan banyak orang gitu ya. Oke, nah terus akhirnya kamu kemarin, berarti kemarin ini kan ada proses hukum tuh. Iya kan? Berarti sekarang ini Dinar wajib lapor gitu? Wajib lapor. Wajib lapor. Seminggu, kemarin sempat yang awal-awal seminggu dua kali, sekarang seminggu sekali. Seminggu sekali. Karena kan aku kooperatif dan aku ya itu yang aku lakuin ya aku enggak akan ngehindar, enggak akan kabur. Makanya aku kayak ya udah kooperatif ngikutin alur hukumnya kayak gimana gitu sampai saat ini. Oke. Nah Dinar, tapi sebenarnya kan gini. Kita tingkat stress kan beda-beda ya Bang ya? Jadi ada yang kita cerita ke temen, lebih lega. Jadi Dinar nih selama Dinar jadi artis atau apa yang ada di pikiran Dinar, Dinar belum ada satupun yang Dinar bisa percaya gitu. Yang Dinar ceritain dan Dinar yakin dia enggak akan cerita ke siapapun. Ya pernah aku kayak percaya sama orang tapi ternyata ya kalau dunia entertain nanti dibilangin lagi kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak, aduh, iya enggak jadi aku tuh kayak mendem di hati aku. Kamu enggak punya nomor ke Ruben? Enggak aja. Ya siapa tau gua curhat, Mak. Yang kagian. Kan aku kalau mikir kalau Aruben itu pekerjaannya banyak, tanggung jawabnya banyak. Ketika aku berita ke dia lagi ya busi. Ya sama kerjaannya. Ya kalau di sini yang paling enggak banyak ya paling ya Kang Alam. Kalau mau bisa buat ngodrol. Atau Mas Handi. Mas Handi. Mas Handi bisa. Kebapaan. Kebapaan. Iya, kebapaan. Paling dia selasa doang PCM ya Handi ya? Iya, bisa. Oke, Dina. Terasa doang. Tapi sebenarnya gini, ini juga menjadi edukasi ya Bang ya. Ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak boleh melakukan hal itu karena mencontohkan yang kurang baik. Betul. Iya kan? Tapi dia tidak bisa handle dirinya itu gimana ya Bang? Kalau yang kayak gitu ya Bang? Ini dia. Makanya kan kalau dalam pemeriksaan kepolisian, kepolisian ya pertanyaan pertama adalah sehat apa tidak gitu. Jadi kalau misalnya kemudian orang stres ya. Lu jawabnya apa? Sehat? Harusnya tidak sehat kan begitu. Sehingga apapun yang dilakukan akan susah dipertanggung jawabkan karena dia lakukan dalam keadaan yang tidak sandal. Lu kenapa gak ke pantai sih? Kan di Ancol ada pantai. Lu pakai baju berenang yang ke laut kan tempatnya ya Bang? Betul. Lu ke Ancol. Jalan sama gue ngikut dipik. Enak gak? Jalan, lihat laut, lihat gedung. Ini kejauhan kali. Kejauhan di pik. Sekarang kalau pagi. Biar, test red ilang loh Bang. Iya, dipik bagusnya. Gitu Bang. Lihat laut, lihat gedung. Jalannya gimana? Gini, Wen. Eh, eh. Awas, awas. Gue akan pernah lihat instastory lu. Lu jalannya gak kayak gitu. Gimana? Bang. Saya sakit hati. Ya, penggunaan dipublikasikan kan? Iya. Saya sakit. Oh, sakit, sakit. Oke. Terlepas dari apapun yang terjadi sama Dinar, tapi sekarang ini Dinar sudah sangat kooperatif. Jadi Dinar pun sudah mengakui dan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Dinar, ini justru Dinar Candy putus komunikasi dengan sang ayah sejak kasusnya ramai. Ayah gimana tuh Dinar? Karena kan malu kan. Karena kan kalau ayah aku tuh waktu itu dia tuh sakit selama dua minggu. Jadi aku gak mau ganggu dia gitu. Jadi yaudahlah, karena aku harus bisa hadepin sendiri kayak gitu. Nah, ternyata jadi Bapak tuh tahu kasus aku itu setelah aku keluar. Karena aku pernah nginep dulu satu hari tuh di kantor polisi. Abis itu tuh udah keluar baru Bapak tahu dari. Kenapa pemberitaannya tuh ternyata rame banget gitu. Jadi tahu dari tetangga gitu. Jadi Bapak malu gak mau keluar terus ngomong-ngomong. Oh, oke. Tapi pertama kali komunikasi sama Bapak pada saat itu Dinar yang telpon duluan? Jadi aku telpon tapi ya ngangkat Mama. Jadi Bapak gak mau ngomong dulu gitu. Karena kan dia katanya masih shock. Jadi dia abis denger pemberitaan ini tuh dia katanya sempat gak bisa jalan gitu. Tapi sekarang udah komunikasi belum ngomong Bapak? Nah, tadi malam aku paksa kayak Pak. Teteh tuh di luar. Teteh tuh gak di penjara. Yuk kita komunikasi, kita ngobrol kayak gitu. Kalau aku bilang mungkin bukan marah. Tapi ya kecewa ada. Kecewa ada, sedihnya orang tua gitu ya. Jadi Dinar, komunikasi berarti waktu sama ayah gak ada sama Mama aja gitu? Iya, sama Mama yang nguatin. Kata Mama, ya itu kan teteh yang ngelakuin. Teteh harus bertanggung jawab apa yang teteh lakuin. Aku bilang, iya Ma, aku juga teteh juga gak akan ngehindar gitu aja dari masalah hukum ini. Teteh pasti hadapin. Karena kan ini yang ngelakuin teteh kayak gitu-gitu. Nah, Dinar, apa yang kemarin terjadi yang buat Dinar akhirnya Dinar harus lebih baik lagi? Ya, kemarin tuh pelajaran mahal banget dan berharga banget buat aku. Karena aku tuh beneran bang, itu gak tau kalau ternyata di kita tuh tidak boleh seperti itu. Nah, dari situ aku kedepannya bisa menyaring lagi, terus lebih berhati-hati lagi. Terus mungkin bisa pilih temen juga sih. Oke. Faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan ya. Apa yang Dinar mau edukasi buat semuanya nih? Ya pokoknya kejadian kemarin yang Dinar alami, jangan ditiru. Karena Dinar kan pernah dituliskan warning, jangan ditiru. Ini aku lagi stres melampiaskan ini kayak gitu. Tapi itu tidak patut dicontoh dan aku mohon maaf ke seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin yang udah ngeliatnya, mohon dimaafkan. Buat ayah? Buat Bapak? Dan buat Bapak juga, maafin teteh. Mungkin teteh udah ngecawain Bapak. Bukan bermaksud waktu itu, teteh bukan bermaksud gitu. Salam. Aduh, anak Bapak. Bapak. Terima kasih sudah datang ke Bapak. Teteh mau minta maaf ke Bapak, maafin teteh. Mungkin selama ini, ya teteh, apa ya namanya? Ya teteh kalau ajaran Bapak dari kecil, teteh dengerin. Semuanya teteh jalankan. Yang sholat lima waktu, yang kata Bapak harus ngaji, jangan ditinggalin. Kayak gitu, teteh jalanin. Tapi ya teteh juga ada di mana teteh yang lagi sendiri, gak tahu harus ngomong sama siapa. Ya itu, pekerjaan teteh berat di Jakarta. Jadi teteh gak tahu harus ngelakuin apa. Dan kemarin ya teteh hilang. Teteh gak tahu harus ngomong sama siapa. Dan teteh itu ngelakuin hal itu mungkin. Ya tingkat stres teteh itu tinggi. Teteh kan harus, apa namanya itu, menghidupin adik-adik aku, karyawan aku yang udah aku hire. Jadi gak mungkin mereka itu gak makan gitu. Jadi aku harus bekerja terus. Maafin teteh, ya pak teteh udah mencayang. Bapak, ada yang ingin Bapak sampaikan untuk Dina? Ya makanya Bapak, mudah-mudahan anak Bapak bisa bertobat, bisa solehah terus. Bapak udah pelajari, dia sampai SD, sampai SMP, itu Bapak udah pelajari jampe wudunya, jampe adusnya, lagi ngajinya, terusnya. Cuma dia waktu SMP-nya itu dia bandel, dia pakai rok segini, Bapak dibakar, jadi jangan, jadi harusnya bertutup, berhijab gitu anak Bapak. Tapi sekarang dia ada di Jakarta, gimana Bapak, kehabisan uang, kerja gak ada kerja, gimana, pokoknya udah aja kata Bapak pulang, gak mau Bapak pulang gimana, katanya gitu. Karena kan dulu Aru Benziner tuh dari SMP tuh udah sering dijodoh-jodohin, dan jodoh-jodohinnya tuh kayak, ya bukan tipe cowok aku gitu, dari, aku gak bisa kawin muda, kayak gitu. Makanya aku tuh selalu bercita-cita, dulu tuh aku tuh pengen keluar dari rumah, karena apa aku selalu mau dinisahin, dulu kayak mau dijodohin gitu. Jadi ya, mudah-mudahan ini, dengan kejadian ini apa yang menjadi unek-uneknya, si Neng mah bisa didengar ya Pak ya, tapi Neng juga harus dengerin apa kata Bapak gitu ya, karena segala galaknya orang tua pasti tujuannya yang terbaik untuk anaknya. Kita akan ngobrol bersama Bapak, Dinar, dan Bang Minola, sesaat lagi, tetap di bronis, obrolan nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.